Banyak jagoan-jagoan, tapi saya nggak usah ceritakan deh, nanti orang nonton aja, karena nggak enak kalau cerita filmnya belum selesai, apalagi ada corona gini, agak terlambat dikit. Di Manado, cerita tentang peristiwa masa lalu ya. Banyak jagoan-jagoan, tapi saya nggak usah ceritakan deh, nanti orang nonton aja, karena nggak enak kalau cerita filmnya belum selesai, apalagi ada corona gini, agak terlambat dikit. Tapi saya melihat bahwa Manado itu menyampaikan gagasan-gagasan demokrasi, karena Manado itu nggak punya raja, tapi dia punya kompok persaudaraan yang kuat. Dan dia berada di dunia. Akhirnya kalau saya pikir, kalau pusat perfeleman itu ada di sana, Nah luat gagasan-gagasan anak-anaknya cerdas-cerdas, dan apa namanya, yang riang. Ini gambaran yang menurut saya betul-betul di luar dugaan juga, kalau kita masuk jauh lebih ke dalam lagi, bagaimana anak-anak kecilnya itu dengan riang menyampaikan gagasan-gagasan pikiran-pikiran mereka. Dan ini bisa baik buat kita, terutama Manado bisa buat film-film dari Aceh sampai, atau dari Papua sampai Aceh. Nah hubungan antara manusia-manusia yang juga di Bumi Nusantara, karena ini pejara yang kuat, itu besar sekali manfaatnya. Nanti kalau kita bicara Imam Bonjol aja nampak sekali bahwa Minahasa itu bagaimana membela Imam Bonjol pada saat Belanda. Luar biasa. Bagaimana, apa namanya, Portugais, Spanyol diusir dari Manado dengan batuan Belanda, luar biasa. Jadi banyak peristiwa-peristiwa di Bumi Nusantara ini, yang kita tidak olah secara jelas dan benar. Sehingga kita merapatkan personara itu sulit gitu loh. Ini yang aku lihat, dan ini memang harus dikembangkan oleh negara gitu loh. Supaya ruang kebangsaannya itu terbuka. Dan kalau kita nggak tahu bangsa, agak susah untuk kita untuk merasa menjadi anak Nusantara itu. Dan banyak kelebihan yang diberikan Allah kepada kita dengan tanah kita ini cuma kita nggak mengolahnya itu persoalan. Saya nggak tahu mudah-mudahan sesudah Corona ini kita bisa menyadari tentang kehidupan kita sesungguhnya ini yang diberikan Allah. Bukan diberikan oleh Allah ke aku, bukan. Apa yang diberikannya? Jadi kita nggak menyerang, nggak ikut, nggak ikut mendamaikan dunia kita. Kita yang mendamaikan dunia posisi kita di tengah. Bukan ikut gitu loh. Nah, kita selama ini ikut gitu loh. Jadi kita nggak bisa menjadi minta-minta jadinya kita itu. Padahal Tuhan memberikan kita luar biasa. Kalau nggak lari ke satu, lari ke sana. Jadi malu jadi warga negara ini. Kalau begini caranya, apa namanya, mengangkat bangsa nggak tahu gitu loh. Sedih juga tuh. Makanya aku pikir, kita harus bersama-sama berpikir tentang sejarah maupun kedepannya. Dan siapa bagi sisi kita itu sesungguhnya? Apa sih kelebihan dan kekurangan kita itu harus kita ungkap gitu loh. Kita lihat aja sekarang kan di TV, di radio, nggak ada lagi apa, seni-seni kita gitu. Apa dari Maluku, dari Papua, dari Aceh. Nggak, tergambar. Jadi ada semacam orang-orang yang tidak pantas yang memegang Nusantara ini. Jadi itu, saya merasa kayak gitu. Kita harus orang yang pantas pegang Nusantara ini. Supaya bangsa ini bisa mencapai perlemen dunia. Kita yang bisa gitu. Itu sih yang aku rasakan yang, apa namanya, yang gelisah gitu. Lihat negeri ini begitu besar, tapi pemimpinnya kok kecil-kecil gitu. Apa, jadi peminta-peminta gitu. Aku sedih banget. Itu-itu yang membuat aku itu, apa namanya, seperti cuopek terhadap politik yang rendah itu. Aku pengen politikan tinggi yang memberikan bangsa ini makanan asik gitu loh. Karena kita punya gagasan-gagasan besar. Itu yang tidak terlihat. Itu yang nggak digali gitu loh. Itu sih yang begitu seperti nggak berdaya. Tapi aku yakin satu saat mudah-mudahan setelah Corona ini, kita akan menyadari siapa sesungguhnya kita itu. Itu, itu pasti. Karena kalau nggak, dunia ini terhancam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!